Terima kasih Kejadian ini berawal dari laporan orang tua korban warga Jalan Jepang, Kecamatan Selat, Kota Kuala Kapuas Di mana korban dikabarkan dalam beberapa hari tidak pulang Dan diketahui korban dibawa kabur oleh seseorang saat pulang sekolah Mendapat laporan tersebut, petugas melakukan upaya pencarian Dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku di kediaman orang tua korban Saat itu pelaku dipancing oleh polisi untuk mengantarkan korban pulang Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kapuas Aibda Maliana Sriwahyuni mengatakan Saat ini pelaku masih terus diperiksa dan diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Telah mengamankan seorang pelaku berinisial R warga Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Basara Atas dasar laporan dari orang tua korban Dalam perkara ini pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat 1 ke 1 KUH pidana Dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara Dan pasal 332 ayat 1 ke 1 KUH pidana Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Maliana menambahkan pelaku merupakan mantan narapidana dengan kasus serupa Yakni pencabulan anak di bawah umur Kepada tersangka polisi akan menjeratnya dengan pasal berlapis Yakni pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Dan pasal 332 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun sampai 15 tahun penjara Alihuan dan Ririn Binti Melaporkan dari Kabupaten Kapuas Terima kasih telah menonton!